Toko roti pertama di Indonesia ada di mana ya? Selamat datang di Roti Go! Yuk kita bahas! Di Prokuto, Jawa Tengah, ada sebuah toko roti yang sudah berdiri sejak tahun 1898 bernama Roti Go. Toko ini sekarang dilanjutkan oleh Ibu Rosani yang merupakan cucu dari Go Queca, pemilik Roti Go. Aku nggak nyangka, ternyata ovennya sudah lebih dari 100 tahun dan pernah selamat dari kebakaran tahun 1908. Tapi kenapa masih dipakai ya? Bau kayu bakarnya kan masih ada ya, jadi khas rasanya. Hebatnya, pegawai di sini sudah turun-temurun dan sangat loyal. Saya sudah bekerja di sini 46 tahun. 44 tahun. Roti Go bukan cuma jual roti yang enak, tapi memiliki karyawan yang peduli dan cinta akan produk yang dihasilkan. Yuk, polakon ini untuk tahu fakta menarik Indonesia.